TANAMAN CABE Hormon organik Untuk kurang lebih Satu tengki Dimana satu tengki ini Bisa digunakan untuk menyemprot Dua bedeng Dua bedeng tanaman Yang masing-masing bedeng ini Panjangnya kurang lebih 25 meter Dan kita melakukan penyemprotan Antara Tujuh hingga Sepuluh hari sekali Semenjak mulai tanam Nah mungkin Nanti akan dikocok Nah sebelumnya Dikocok terlebih dahulu Agar lebih merata Kemudian baru Dicampurkan Kita menggunakan dosis pertengahan Empat tutup Walaupun bisa digunakan dosis Tiga hingga enam tutup Karena disini nanti kita akan menggunakan hormon Jadi jika nanti ditambah hormon Maka dosis yang pupuk nasa Bisa dikurangi Kalau biasanya satu tengki Ada enam tutup Ini karena kita nanti akan menggunakan hormon Maka kita hanya berikan Empat tutup Nah khusus untuk memberikan hormon organi Itu kita tidak memberikan semenjak awal tanam Tapi sesudah Tanaman cabai berusia di atas satu bulan Dimana bunga sudah mulai terbentuk Dan akan menjadi buah Jadi semenjak tanam hingga usia satu bulan Hanya diberikan pupuk nasa Dan mulai di atas satu bulan Kita menggunakan Campurkan dengan hormon Kita berikan air Hingga tangki ini Penuh terisi air Kurang lebih kapasitas tangki ini adalah Empat belas liter air Nah Sekarang kita menyaksikan Untuk penyemprotan tanaman cabai Dengan menggunakan pupuk nasa Dan juga ditambah dengan hormon organik Jadi penyemprotan Selain dari bagian atas Juga dari bagian bawah Jadi masuk Masuk ke Ke tanaman Nah Dengan tujuan Karena Untuk tanaman Ini Stomata Atau lubang daun Itu juga banyak Terdapat di bagian Bawah daun Nah Sehingga dengan disemprot Dari Bawah Itu diharapkan Nautan pupuk juga Yang masuk juga akan semakin banyak Jadi Selain dari atas Dari atas Semprot Nah Juga dari bagian bawah Pemirsa Sekarang kita berada di Lahan cabai Untuk melakukan pengacoran pupuk makro dan pupuk organik cair nasa Disini kita menggunakan tong yang berisi 50 liter air Kemudian juga Anda lihat disini Tiga jenis pupuk makro Tiga jenis pupuk makro yaitu pupuk orea pupuk KCL dan pupuk TSP Nah disini menggunakan perbandingan dua pupuk orea satu pupuk KCL dan satu pupuk TSP Untuk pencampuran 50 liter air itu menggunakan kurang lebih 500 gram pupuk orea 250 gram pupuk KCL dan 250 gram pupuk TSP yang dilarutkan Untuk awalnya kita harus melarutkan dulu agar nanti mudah dalam mencampur atau biar tercampur dengan baik Kita akan melarutkan dulu TSP Ya kita Ya Pemirsa untuk Melarutkan TSP kita menggunakan pupuk nasa untuk membantu Memudahkan larutnya pupuk TSP Untuk kurang lebih nanti 50 liter air itu menggunakan Sekitar 50 50 cc Eh 100 cc Nah Pemirsa kita lihat sekarang Kita melakukan pencampuran atau melarutkan pupuk TSP Dengan menggunakan pupuk nasa Tujuannya agar lebih cepat larut Atau untuk mempermudah pencampuran Dengan menggunakan pupuk nasa ini kurang lebih sekitar 10 tutup atau sekitar 100 cc Dan ini nanti kita akan larutkan itu kita akan campurkan dengan 50 liter air Kemudian juga 500 gram Orea 250 gram Pupuk KCL Ya dan perlu diketahui dengan pemberian pupuk nasa ini Diharapkan TSP itu akan cepat larut Sehingga secepatnya yang terserap oleh tanaman Ya Anda bisa melihat Ya Itu keluar di campur Pupuk nasa Kemudian keluar buihnya Ini pertanda proses Pelarutan sudah terjadi Ya bisa ditambah dengan air Kemudian diaduk sekali lagi Nah setelah semua untuk pupuk TSP tercampur Kemudian baru kita bisa melakukan pencampuran semua pupuk Ya pemirsa sekarang kita melakukan tahap pencampuran ke dalam tong Kita ambil pertama kali pupuk TSP sebesar sebanyak 250 gram yang dicairkan bersama dengan pupuk organik cair nasa Sebanyak 100 cc Kita masukkan ke dalam tong Kemudian menyusul pupuk KCL Ya sebanyak 250 gram Ya satu tutup ini sekitar 100 gram Jadi kita berikan kurang lebih 2,5 tutup Kemudian kita ambil pupuk urea Dengan memberikan sekitar 500 gram Yaitu kurang lebih 5 takaran Ya demikian tadi pemirsa Anda telah melihat proses pencampuran pupuk makro dan pupuk mikro organik cair nasa Kemudian kita berikan air penuh Sejumlah 50 liter Ya pemirsa Nah setelah penuh otomatis dengan diberikannya air Sudah langsung tercampur dan siap untuk diaplikasikan atau dipakai untuk pengocoran tanaman cabai Ya pemirsa Kemudian tampurannya nanti kita akan berikan atau kita siramkan ke tanaman Untuk tanaman yang masih usia muda Untuk tanaman yang masih berusia hingga 3 minggu Jadi 1 minggu Umur 2 minggu Umur 3 minggu Itu setiap tanaman diberi kurang lebih 250 cc Atau bisa menggunakan gelas minum ya Untuk usia 3 minggu keatas setiap minggunya Penyiraman ini menggunakan dosis pertanaman itu setengah liter atau 500 cc Dan kita nanti akan mencoba mengaplikasikan untuk tanaman Seperti inilah pelakuan pemupukan dengan pengocoran Jadi setiap tanaman kurang lebih sebanyak 1 takaran 1 setengah liter Kira-kira setengah liter Nah khusus untuk tanaman yang berusia di bawah 1 bulan Ini cukup menggunakan dosis penyiraman setiap tanaman Itu 250 cc Kira-kira setengah liter